Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Manbudiman dari Manbudiman channel apa kabar teman-teman saya harapkan semuanya baik-baik saja dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oke dalam kedua kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana kita menginstal aplikasi CapCut ya di PC atau di laptop di Windows 10 atau Windows 11 teman-teman ya eh sebelum saya bahas bagaimana caranya saya mengajak buat teman-temannya buat like comment and subscribe dan jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya agar ketika ada video terbaru dari Manbudiman channel maka akan ada notifikasinya kepada teman-teman semuanya aplikasi kevatnya seperti ini teman-teman ini sama saja dengan yang di Android tapi ini kalau misalnya lebih powerful ya lebih powerful kemudian lebih enak karena mungkin ya dengan layar yang besar nah seperti ini teman-teman nanti kalau misalnya kita ingin menghilangkan watermarknya kita tinggal sign in atau masuk ke akun tiktok kita ya teman-teman Oke kita review video dulu sebentar kita klik start teman-teman kita tunggu nanti akan membuka si aplikasi CapCutnya seperti ini teman-teman eh ini bener-bener enak banget sih ini ringan terus ketika saya udah coba juga ini enak banget banyak efek-efeknya teksnya kita yang download aja disini banyak teman-teman kita tinggal pastikan kita punya koneksi internet ya kalau kita tinggal di download 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 udah beres ya itu tinggal di export nah untuk export kita untuk eh sorry ini enggak ada data ya jangan contoh ini nah seperti itu kalau kita yang pengen export kalau remove watermark kita harus sign in ke akun tiktok teman-teman ya Nah di sini dia Oke kita lanjut nah sekarang gimana cara untuk menginstall aplikasi aplikasi CapCut ini yang pertama kita buka dulu Microsoft Store nya teman-teman jadi pastikan Microsoft Store nya kita sudah login dengan akun kita teman-teman setelah itu mungkin nanti akan ada di kotak pencarian mungkin ini untuk kecepatannya untuk internetnya itu tergantung internet di teman-teman semuanya di sini di kotak pencarian teman-teman kita langsung aja ketikan dan CapCut sorry CapCut nah ini dia kita klik Nah setelah kita CapCut nah teman-teman tinggal di install saja ya tinggal di install aja pastikan kita memiliki akun Microsoft nya teman-teman setelah itu login kan dulu ke Microsoft Store nya kemudian kita cari dengan kata kunci CapCut kemudian kita install dah setelah install maka akan jadilah seperti ini teman-teman cukup mudah tidak ribet dan ini ringan banget ketika saya buka ringan banget dan enak ya teman-teman Oke mungkin aja teman-teman untuk video bagaimana cara untuk menginstall aplikasi CapCut di PC atau laptop di Windows 10 dan juga Windows 11 teman-teman terima kasih saya membeli man see you next time wabillahi topik walayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh